Inilah video amatir yang direkam saat mengevakuasi sepeda motor masuk di kolong bus. Kecelakaan antara bus dan sepeda motor tersebut terjadi di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kota Madiun pada Senin Siang 5 Juni 2023. Dari informasi yang diimpun, kecelakaan diduga bermula dari bus Nopol AE 7356UB yang dikemudikan oleh Ceptawiono, 45 tahun warga Sukarindik, Kejamatan Bungur, Sari, Kota Tasik, Malaya, melaju dari selatan menuju utara. Tepat di U-turn, bus hendak berbelok ke SPBU, namun dari arah yang sama di jalur sisi kanan ada sepeda motor Bernopol AE 4250 Kiki yang dikendarai Melani, 17 tahun. Warga ngerini kecamatan Ngariboyomagetan menabrak badan tengah bus, hingga motornya masuk ke dalam kolong bus sedangkan pengendara motor terpental. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan serta mengevakuasi motor yang terjepit di bawah bus. Tadi kan yang ikut evakuasi mas ya, pertama kali evakuasi mbaknya. Tidak, saya tidak ikut, cuma saya kan dari sana tadi, ke sini, ke sini saya lari. Terus? Tadi sebelum dari sana saya lihat ada peda motor di bawah bus. Di bawahnya bus itu peda motornya, terus jenengan? Tadi saya langsung ke sini, akhirnya mbaknya mengewel ke gue, terus mencarikan air kunci tadi. Posisinya mbaknya tadi di mana mas? Tidak, kurang tahu saya busnya dari mana tadi. Soalnya saya dari sana, soalnya sudah berat gitu, tadi saya langsung lari. Tadi saya lihat dari sana, di bawahnya cabai-cabai motor, salah. Jenengan dari mana mau ke mana mbak? Dari arah mana mau ke mana? Dari sana ya. Menuju utara gitu mbak. Sama. Oke, terus basenya itu dari mana mbak? Sama-sama. Satu arah gitu mbak ya. Ini tadi kalau dari koronologinya seperti apa mbak? Kalau mbak ini bukan rupa ya. Jenengan disurutuk dari belakang gitu tuh mbak. Tidak, sama-sama dari pinggirnya. Oh, sama-sama di pinggirnya. Nah, terus jenengan sadar-sadarnya itu sudah di pinggir apa di bawah kolom besenya? Pinggir. Pinggir besenya. Kalau montarnya tadi di bawah besenya. Di lepas itu. Pengendara motor selamat dan tidak mengalami luka saat insiden kecelakaan, sedangkan kendaraan motor mengalami kerusakan pada bagian samping. Kasus ini dalam penanganan unit lakas atlantas kota Madiun untuk mengetahui secara pasti kronologi kecelakaan. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV. Terima kasih.